Halo teman-teman, di dalam video ini saya akan kasih contoh bagaimana awareness di dalam sebab bola, bagaimana anak-anak kita atau pemain kita akan putar ke bala untuk selalu looking, scanning, checking di mana ada bola, di mana ada ruangan, di mana ada lawan. Ini video cocok untuk kirim ke anak SSP supaya mereka visual lihat bagaimana kita scanning. Semoga enjoy! Yang ini pertama kita lihat gunungan, bagaimana dia putar ke bala, dia punya awareness, dia scanning terus lihat-lihat, dia lihat kiri, lihat kanan, dia selalu looking, looking, di mana ada lawan, dia cek. Lihat contohnya, ini Frank Lempard, dia cek 3, 4, 5, cek 6, cek 7, dia selalu lihat di mana ada bola, di mana ada lawan, dan anak-anak seperti ini harusnya, setiap 3, 4 titik sudah putar ke bala untuk lihat di mana. Ya, ini yang bagus contohnya dari Frank Lempard, lihat dia, dia lihat, wah, dia lihat, dia cek, dia tahu nggak ada lawan di belakang dia, dia terima bola, dia bisa putar, soalnya dia tahu di belakang nggak ada lawan. Dan ini yang awareness yang sangat bagus. Ini contoh lagi Frank Lempard, bagaimana dia scanning. Sangat bagus dia untuk cek, cek, untuk lihat. Ini contoh untuk latihan, untuk coaches, di mana kita punya laptop di kursi ini, di mana pemain harus lihat nomor berapa, untuk tahu berapa sentuh dia harus bisa pakai. Ini salah contoh saja. Ini contoh dari Xavi Hernandez, dia juga luar biasa untuk lihat-lihat, lihat berapa kali dia cek. Dia lihat kiri, lihat kanan, di mana ada lawan. Dia lihat nggak ada orang dekat dia. Ah, dia sekarang tahu bisa terima bola dengan enak. Ini lagi contoh Xavi Hernandez. Cek, dia cek. Sangat bagus, awareness, bagus banget. Ini contoh lagi, kita lihat slow mode ya. Dia datang, dia cek, tiga. Dia cek, empat. Dia putar kepala terus untuk tahu di mana lawannya. Untuk tahu dia sendiri atau nggak. Lihat. Nah, sangat bagus. Sekarang lagi contoh dari Xavi Hernandez. Sebelum bola dia harus lihat, itu top awareness. Anak-anak pemain kita harus lihat sebelum bola datang, harus sudah lihat-lihat di mana kawan, di mana lawan, di mana ada ruangan kosong. Top awareness dari Xavi Hernandez. Dan ini gol dari Messi. Video ini cocok untuk anak-anak, bisa kirim, bisa sharing ke anak-anak SSP, supaya mereka bisa lihat awareness top bagaimana. Jangan lupa like dan subscribe, supaya selalu tepat yang video baru dari YouTube channel Pickle Wolfgang Coach. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya! M Lagu, share dan subscribe ya! Terimakas sietch dan subscribe ya! Terima kasih.